Halo teman-teman Assalamualaikum balik lagi sama aku Tina SL apa kabar semuanya semoga sehat selalu ya amin nah teman-teman di video kali ini saya mau masak kecombrang kecombrangnya ini udah lama ya temen-temen mungkin ada kalau dua minggu kayak eh baru sempat mau dimasak temen-temen kebetulan ini malam-malam yang lain udah pada makan semua tadi aku belum makan karena memang dari tadi aku tuh ngiler pengen bikin sambal kecombrang ini jadi yaudah yang penting yang lainnya wis warat kalau aku mah suka-suka aku ya kalau makan memang enggak tepat waktu aku tuh kalau makan enggak harus tiga hari sehari tiga kali semoga masih enak ya karena baru pertama kali aku mau mau masak sambal ini ya temen-temen jadi mohon maaf nanti apabila cara masakku ada yang enggak bener tolong diingetin silahkan komen di kolom komentar dibuang ya sebelumnya aku terlihat di media sosial kayaknya gini terus nanti dibelaskan di dua oke mau tak cuci dulu dan ini tadi aku juga udah ngerebus ayam mau bikin sambal kecombrang ayam suwir udah tak cuci bersih sekarang kita bilah ya temen-temen ini menurut temen-temen masih layak makan enggak atau emang dalamnya kayak gini oke langsung aja kita potong-potong aku lihatnya tuh kayak gini dipotong-potong gitu ini kecombrang tuh ada bau khasnya temen-temen kalau menurutku baunya wangi enak potong-potong semua ya oke udah tak potong-potong semua sekarang lanjut mau nyewir-nyewir dada ayam oke temen-temen ini udah tak swir-swir semua ya langsung aja kita bikin bumbunya sambalnya taruh sini dulu untuk bumbunya pakai bawang merah bawang putih cabai setan cabai merah besar dan cabai rapit hijau langsung aja kita blender Oke temen-temen ini tak blender enggak yang halus banget masih agak pasar misal temen-temen ada daun jeruk gitu katanya lebih enak ditambahkan daun jeruk tapi karena ini udah malam terus aku enggak punya jadi udah bumbunya seadanya kayak gini aja langsung masak yuk bismillahirrahmanirrahim nyalakan api tuangkan minyak masukin sambal atau capek yang udah kita haluskan adik-adik kemudian tambahkan kerasi ya temen-temen oke langsung aja masukin ke combrangnya adik-adik sampai merata baunya harum banget apalagi tambahin terasi Oke kemudian kita kasih bumbu aku pakenya penyedap rasa atau moto kemudian tambahkan garam kasih gula pasir aduk-aduk lagi Oke temen-temen kemudian kita masukin ayam sirnya adik-adik sampai tercampur merata ini enggak tambahin air ya temen-temen dari baunya udah harum banget ini wangi ke combrangnya ini baru aku sekali seumur hidup masak ke combrang temen-temen sebelumnya pertama kali tutup ke combrang itu waktu di sambalnya bulan ini itu kan instannya aku enggak pernah bikin sendiri enggak tahu ke combrang itu apa aku dapat dari bulan ini sambal bulan itu terus kemudian nggak posting apa sih itu ke combrang gitu ke combrang itu dalam pikiranku awalnya enggak cekat itu kayak hewan gitu ke combrang itu ternyata malah kayak Tuh bau deh mantul mata betul-betul-betul Oke kimi AC ini sudah matang temen-temen matikan kompor langsung aja kita ambil nasi Nggak usah banyak-banyak Ntar kalau kurang nambah lagi Nambah lagi Oke Ayo kita ambil kecombrangnya Siapa yang iler Siapa yang duyan kecombrang Siapa yang sering makan kecombrang Mana suaranya Ini tulang-tulangnya juga sekalian Satu piring penuh Saya udah lapar Pakai banget teman-teman Langsung aja kita makan ya Sebelum makan berdoa dulu Amin Masih panas Nanti dulu teman-teman masih panas Kita lihat ini jam berapa Jam 24.3 Jam 9 kurang sedikit Malam-malam makan kayak ginian Sayangnya nggak ada lalapan Kalau dikasih lalapan gitu Timun atau apa gitu Waduh pasti makin nendam Belum ke pasar lagi teman-teman Kapan-kapan kita beli Beli ke pasar lagi yuk Oke langsung aja kita santap yuk Udah mendingan nggak yang panas Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Wow Serius ini enak banget Ada aroma khas yang nggak bisa aku jelasin Aromanya mantul sekali teman-teman Duh ini masih ada trasi gelondongan Tapi nggak kok Tulang ayam Seenak ini ya Allah Kenapa di tempat nggak ada bunga kecombrang ya Ini masih aku dapat itu waktu di superindukan ya teman-teman Itu daerah kutus Nasi, sambal, ayam suwir, kecombrang Mantap Wow Aku nggak bisa bilang berhenti mantap Karena emang ini mantap Ini agak-agak pedas ya Wow Wow ini kulit Kesukaannya Mbak Krisna Kalau kulit-kulit kayak gini Nasinya panas Wow Bikin lupa diri sambil ini Bikin nambah nasi ini kayaknya Udah malam Mbak Harus kuat Atau udah malam ya teman-teman Nggak usah makan banyak-banyak yang Ini aja udah banyak banget Um Ay kat sombrang Napakamainak banget Sudah malam ya teman-teman Setelah aku pikir sambil ini Tadi udah nawarin sama yang lainnya Katanya Pengen Pengen Tapi udah Daripada kenyangkan Yang belum makanan aku sendiri Jadi itu masih banyak Bisa buat nanti atau besok lagi Kalau yang pengen-pengen Mau coba Nanti tak kasih Wow Kredet langsung keluar Wah Seenak dini Kenapa baru ketemu sekali seumur hidup Baru pertama Temu sama ke sombrang Cobain ke Pak Esel Coba ya Hmm 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 Tinggal tulang-tulang ayam Hmm Terus untuk terasinya Selanjutnya tadi itu aku Mungkin Harus kayak Hanjurin dulu Baru dimasukin ya Karena terasinya tadi asal masuk Jadi beranjur-beranjur Tergedih Tidak tercampur berapa Semua di sambilnya Kalau suami ku tersintro Belum makan Tapi karena dia udah makan Biasanya kalau udah makan gitu Dia tuh gak mau makan lagi Gak mau coba-coba juga Karena walaupun suami Tengah-tengah itu Dia jaga berbeda Hmm Hmm Alhamdulillah Ini yang pake banget Karnanya aku makannya udah malem Biasanya kalau makan terang malem gitu Aku lanjut langsung beres-beres dapur Gitu biar gerak Oke Aduh Pak ada seorang jopo Ini rambi Gak terkegelangan jiru Dia saya apel dekat pak Pes Pes ya Pes 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 Dan田 Di luar Pes Mas Garang yang dicuruh gantianya Kayak ini Kita Pasti Masak sore-sore Tapi Semakin Semakin Gede Masya Allah Sekali Semakin Aktif Terus Gak Mau Jauh dari saya Nempel Terus Kayak Perhangu Maksud opportunity mau ditidur oke videonya saya akhiri dulu thanks for watching yang request bikin kue-kue kering tunggu ya tunggu karena bikin kue-kue kering itu agak lama ya teman-teman jadi bener-bener harus meluangkan waktu nanti kapan-kapan kalau bener-bener tak luangin waktu buat bikin jajaran atau makanan-makanan gitu nanti aku mau bikin kue kering yang selalu tak bikin di majikan dulu aku sering bikin itu teman-teman tapi setelah pulang aku lama nggak bikin sendiri sih soalnya disini kan mudah didapat kalau pengen apa tinggal beli ya kalau dulu di Taiwan kan kayak pengen apa ada tapi harus waktu libur dulu ke toko Indonesia kalau begitu kan nggak dapat jadi Taiwan aku dulu dulu tuh sering bikin banget kayak kue juga bisa bikin walaupun asal-asalan nggak yang perempuan gitu terus kayak kapal selam dan lain sebagainya pikir aku juga bikin sendiri yang penting bisa dimakan gitu tapi enggak enak-enak banget tapi selama di bersama belum pernah kan ya ya udah kapan-kapan pokoknya kapan-kapan nggak tahu kapan tapi ya udah thank you for sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum dadah enak banget terima kasih